Intro Kita akan mempelajari tentang keliling lingkaran Bagian-bagian dari rungkus keliling lingkaran merupakan K atau keliling R Jari-jari D Diameter Dan P P adalah panjang lingkar luar lingkaran setiap satu-satuan diameternya Jadi ketika suatu lingkaran mempunyai diameter sepanjang 1 meter Maka lingkar luar lingkaran tersebut sepanjang 3,14 meter Pecahan yang mendekati 3,14 adalah 22 per 7 Jadi besarnya P adalah 3,14 atau 22 per 7 Kita lihat lingkaran berikut Lingkaran berikut mempunyai diameter sepanjang 14 cm Berapakah keliling lingkaran tersebut K sama dengan P dikali diameter Karena diameternya adalah 14 Maka P yang kita gunakan adalah 22 per 7 Kenapa? Karena 14 merupakan kelipatan 7 Yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya Baru bilangan kita kalikan dengan diameternya 14 22 per 7 akan memudahkan kita dalam menghitung 14 kita sederanakan dengan 7 14 dibagi 7 hasilnya 2 Jadi sisa perkaliannya adalah 22 dikali 2 Sama dengan 44 Perhatikan lingkaran berikutnya Lingkaran ini memiliki diameter sepanjang 10 cm Berbeda dengan lingkaran sebelumnya Diameter lingkaran ini adalah 10 Sedangkan sebelumnya adalah 14 Rumus yang kita gunakan masih sama Yaitu K sama dengan P dikali diameter Tetapi perbedaannya P yang kita gunakan adalah 3,14 Karena diameternya bukan kelipatan 7 3,14 dikali 10 Ada trik perkalian yang lebih mudah Kita hilangkan nolnya Untuk menggeser koma satu angka ke sebelah kanan Jadi hasilnya adalah 31,4 Lingkaran berikutnya Lingkaran ini yang diketahui adalah jari-jarinya Bukan diameter tetapi jari-jari Jadi rumusnya K sama dengan P dikali 2 dikali R Kenapa di sini ada 2? Karena yang diketahui adalah jari-jari Panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter Untuk menyamakan panjang diameter Maka jari-jari harus dikalikan dengan 2 P yang kita gunakan juga seperti sebelumnya Karena di sini kelipatan 7 Maka P yang kita gunakan adalah 22 per 7 Baru dikalikan dengan 2 dan jari-jarinya 7 Sisa perkaliannya adalah 22 dikali 2 dikali 1 Maka hasilnya adalah 44 Lingkaran berikutnya Diketahui diketahui jari-jari sepanjang 5 Rumusnya masih sama K sama dengan P dikali 2 dikali jari-jari Tetapi di sini yang berbeda adalah 5 5 bukan kelipatan 7 Maka P yang kita gunakan adalah 3,14 Baru dikalikan dengan 2 Dan dikalikan dengan 5 Kita hitung yang lebih mudah dulu Yaitu 2 dikali 5 Menjadi 3,14 dikali 10 Seperti sebelumnya Nolnya kita coret Untuk menggeser ke kanan sebanyak 1 angka komanya Hasilnya adalah 31,4 Bagaimana sampai di sini? Apakah kalian bisa mengikuti? Saya yakin kalian bisa Kita beralih ke soal ke 1 Sebuah lingkaran mempunyai diameter 21 cm Tentukanlah keliling lingkaran tersebut Kita tahu yang diketahui adalah diameter Jadi rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan P dikali D Karena diameternya adalah kelipatan 7 Maka P nya adalah 22 per 7 Dikali 21 21 dibagi 7 Hasilnya 3 Sisa perkaliannya adalah 22 dikalikan 3 Hasilnya 66 Soal kedua Diameter sebuah lingkaran diketahui 20 cm Maka keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik Rumusnya masih sama Karena yang diketahui masih sama Yaitu K sama dengan P dikali D Bedanya 20 merupakan bilangan bukan kelipatan 7 Jadi P yang kita gunakan adalah 3,14 dikali 20 Nol kita coret Koma kita geser 1 angka ke kanan Menjadi 31,4 dikalikan 2 Hasilnya adalah 62,8 Soal ketiga Sebuah lingkaran mempunyai panjang jari-jari 21 cm Maka kelilingnya adalah titik-titik Soal ketiga berbeda dengan soal kesatu dan kedua Di sini yang diketahui adalah jari-jari Maka rumusnya adalah K sama dengan P dikali 2 dikali jari-jari Karena jari-jari kelipatan 7 Maka minyak kita menggunakan 22 per 7 dikali 2 dikali 21 Kita sederhanakan dulu 21 dibagi 7 menjadi 3 Sisa perkaliannya adalah 22 dikali 2 dikali 3 Maka menyisakan 44 dikali 3 Hasilnya adalah 132 Soal keempat Sebuah lingkaran mempunyai panjang jari-jari 20 cm Maka kelilingnya adalah titik-titik Rumusnya sama dengan soal yang ketiga K sama dengan P dikali 2 dikali jari-jari Karena jari-jari bukan kelipatan 7 Kita menggunakan P 3,14 dikali 2 dikali 20 Kita hitung yang lebih mudah dulu yaitu 2 dikali 20 Menyisakan perkalian 3,14 dikali 40 0 kita joret Komah kita geser ke kanan 1 Menjadi 31,4 dikali 4 Hasilnya adalah 125,6 Selamat belajar Selamat menikmati